Intro Debat Cawapres yang berlangsung kemarin malam, sukses memberikan warna tersendiri ya guys. Jelang Pemilu 2024, salah satunya lewat outfit ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sebut aja kayak outfit yang dikenakan pasangan nomor urut satu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Emang sih lagi-lagi pakai paduan kemeja dan jas. Tapi kali ini ada tambahan syal batik Nishai yang diselempangkan di kedua pundak Caimin. Eits, syal bukan sembarang syal. Ternyata syal ini dimaknai sebagai simbol inovasi guna terciptanya perubahan besar. Selepet itu seperti sarum yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyok, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Duh takut deh diselepet Caimin. Daripada kena selepet, cus deh kita lanjut ke paslon kedua. Ada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Nah, kelepas lo nomor urut dua ini masih konsisten ya guys dengan kemeja biru mudanya. Persis kayak yang dikenakan saat hadir pada debat pertama. By the way, mas Gibran kok keliatannya gak fresh sih mas. Kan katanya persiapannya tidurnya nyak. Jangan-jangan habis belajar semalam suntuk ya mas. Nah, kelepasangan calon nomor urut tiga tampil dengan outfit yang mentereng abis nih syai. Spesial untuk debat cawapres, Ganjar Pranowo tampil dengan mengenakan baju adat Rotendau dan topi sombrero dari Nusa Tenggara Timur. Sementara Mahfud MD tampil dengan vibes Madura Prides-nya ya guys. Secara Profesor Mahfud emang asli Madura. So, gak heran ya kalau Profesor Mahfud tampil dengan baju adat Madura. Kenapa pakai ini ya? Karena saya menunjukkan dan setara-setara menunjukkan masalah yang dihadapi rakyat termasuk masalah yang... Masuk ke inti acara, debat cawapres pun makin memanas ya syai. Masing-masing cawapres saling unjuk kebolehan dalam memaparkan visi misi yang akan dijalani tahun depan. Kalau terpilih... Ngomong-ngomong soal gaya bahasa, ketiga calon wakil presiden ini ternyata punya keunikan masing-masing loh guys. Mulai dari Muhammad Iskandar yang konsisten dengan penyebutan kata selepetnya. Duh, iya deh si paling jago selepet. Tapi kok udah berkoar-koar selepet-selepet di sepanjang debat? Malah diselepet sih pak sama dua paslor lainnya. Bercanda, bercanda. Beda sama paslon pertama, Gibran Raka Buming Raka justru tampil dengan lantang. Plus pake gaya bahasa yang ke-British-Britishan guys. Tetap resilient. Future challenge, future opportunity. Future talent, future skills. Duh, iya deh. Tau deh si paling Inggris. Jebolan kampus luar negeri. Pas lagi debat pun emang boleh loh, syai. Unjuk skill bahasa asing kaya mas Gibran gini. Gak cuma itu, sorotan lainnya juga terlihat saat pasangan nomor urut tiga, Ganjar dan Mahfud masuk ke arena debat. Yang kepo arti gerakan tangannya apa? Sini, POV kasih tau. Lah yang bener lagunya nih. Real cuy. Kalau ternyata, gerakan tangan Ganjar dan Mahfud ini gak lain sebuah bahasa isyarat yang dituliskan bagi kaum disabilitas. Mulai dari jari yang membentuk huruf S sampai huruf T. Yang artinya, S untuk sat-set dan T untuk tas-tes. Slogan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Bahkan Mahfud MD ternyata cukup melek loh guys sama bahasa yang lagi viral saat ini. Mundur Wir. By the way, istilah mundur wirnya, ya kini pak cuma buat koruptor. Gak sekalian buat dua paslon lainnya pak. Cuaks. Loh 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 loh, gak bahaya pak. Ya oke gas, oke gas, tambah dua torang gas. Kalau para calon wakil presiden tadi berdebat seru jelang momen pesta demokrasi rakyat. Yang satu ini juga lagi merayakan momen seru pesta ulang tahun anaknya yang pertama.